Intro Odekta Elvina Naibaho melengkapi hat-tricknya tepatnya pada PON 20 Papua tahun 2021 pada Sabtu 9 Oktober 2020. Atlet kelahiran Sumatera Utara itu pun sukses dalam memenangi medali emas dari kategori lari maraton putri, setelah sebelumnya menjadi juara lari 5.000 meter dan lari 10.000 meter putri. Odekta Elvina Naibaho melengkapi hat-tricknya pada PON 20 Papua 2021. Setelah meraih medali emas kategori lari maraton putri Sabtu 9 Oktober, atlet kelahiran Soban Kabupaten Dairi Sumatera Utara itu menjadi yang tercepat menyelesaikan track maraton yang dimainkan di Kompleks Kuala Kencana Mimika dengan catatan waktu 2 jam 48 menit dan 46 detik. Ia unggul jauh atas pemenang medali perak yang merupakan rekan setimnya di DKI Jakarta, Trianingsi, dengan catatan waktu 2 jam 58 menit 56 detik. Sedangkan medali perunggu menjadi milik atlet Kalimantan Timur Irma Handayani yang menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 3 jam 51 detik. Meski tampil dominan, Odekta sama sekali tidak mengecilkan kemampuan para pesaingnya tersebut. Kalo ngeliat dari pesaing sih, saya gak menganggap mereka saingan. Tapi justru saya setiap tadi lap, jangan juga kita papasan, saya malah. Ayo kalian bisa mempertahankan aja udah luar biasa. Karena kalo ngejar juga nanti habis gitu kan. Karena jauh banget kan, kita tau jauh banget. Tapi aku dari sebelah, cuman kasih kode aja, mereka udah paham. Artinya kita walaupun saingan, tapi di luar lapangan kita adalah sahabat. Sebelum memenangi maraton putri, Odekta telah terlebih dahulu menggenggam medali emas pada kategori lari 5.000 meter putri, serta lari 10.000 meter putri. Dari Mimika Papua, Rauf Adipati, Kantor Berita Antara, mewartakan.